Nah sekarang anak naik down, lagi populer gitu kan Nah, banyak kan kan anak-anak sekarang ini millennial yang muda-muda ini udah lagi gencar gitu, memain youtuber Nah, kamu sendiri ada rencana atau udah punya channel-channel youtube sendiri gitu sih? Mungkin suatu hari kalau aku tertarik ngelakuin, tapi gue gak punya ide konten untuk ngelakuin itu sih Paling musik, kalau gue musik pasti misalnya video klip atau apaan, gue akan tayangin di youtube Dan itu di channel gue sendiri, tapi sebatas itu aja sih Kalau misalnya blog personal, gue gak terlalu bisa ngelakuin itu Misalnya gue kayak, atau gue agak susah ya kayak, hi guys gini-gini, agak susah Itu alasan yang pertama ya? Gak percaya diri atau gimana? Iya mungkin, mungkin gue gak percaya diri dan mungkin gue agak jauh sih ngelakuin hal seperti itu Gue gak pernah ngelakuin itu, dari kecil kita, gue di Bali kan Jadi di Bali itu kita punya HP yang ada kameranya aja agak lambat daripada di Jakarta gitu So, mungkin kebiasaan, kebiasaan kita gak pernah, aku gak pernah selfie gitu Jadi, kalau vlog gak terlalu mungkin, kalau ada tim, candid-candidan ya oke, maybe Tapi itu adalah sesuatu yang gue gak terlalu pikirin Tapi pengen gak ke depannya akan bikin vlog? I don't know, gue gak tau, kalau misalnya iya gue mau bikin sesuatu yang lebih menarik sih Mungkin sama bokap, mungkin sama bapak Sesuatu tentang masak mungkin Nah, tapi lu sendiri tau kan manfaat Youtube itu selain bundi-bundi uangnya banyak Youtube itu manfaatnya lebih ke internasional Youtube adalah internet yang terbuka ke seluruh dunia Manfaatnya disitu dan Youtube itu adalah channel nomor satu di dunia Semua orang ke Youtube, gitu loh, so ya manfaatnya besar Oke, jadi lu bisa Selamat menikmati Selamat menikmati